Hai co-friends, di sini ada pertanyaan di mana kita diminta untuk menentukan nilai A, B, C, dan D yang memenuhi persamaan berikut ini. Nah, di sini untuk soal yang A yaitu 1 per 2 dikali matriks min D, A, B, dan min C sama dengan matriks C, 1, min 3, dan 2. Di sini kita harus mencari 1 per 2 dikali matriks min D, A, B, dan min C. Di mana sesuai dengan rumus perkalian skalar yaitu K dikali matriks A, B, C, D sama dengan matriks K dikali A, K dikali B, K dikali C, dan K dikali D. Sehingga 1 per 2 dikali matriks min D, A, B, dan min C sama dengan min 1 per 2D, 1 per 2A, 1 per 2B, dan min 1 per 2C. Kemudian hasilnya adalah matriks min 1 per 2D, 1 per 2A, 1 per 2B, dan min 1 per 2C sama dengan matriks C, 1, min 3, dan 2. Sehingga kita peroleh beberapa persamaan yaitu min 1 per 2D sama dengan C kita misalkan sebagai persamaan yang pertama. Dan 1 per 2A sama dengan 1 kita misalkan sebagai persamaan yang kedua. Kemudian 1 per 2B sama dengan min 3 kita misalkan sebagai persamaan yang ketiga. Dan yang terakhir min 1 per 2C sama dengan 2 kita misalkan sebagai persamaan yang keempat. Dimana kita yang pertama mencari nilai A-nya dulu. Maka untuk persamaan yang kedua yaitu 1 per 2A sama dengan 1, atau bisa tulis A per 2 sama dengan 1, maka A sama dengan 1 dikali 2, maka sama dengan 2 untuk nilai A-nya. Kemudian kita mencari nilai C, dimana menggunakan persamaan yang keempat yaitu min 1 per 2C sama dengan 2. Maka sama saja min C per 2 sama dengan 2, maka C sama dengan 2 dikali min 2, maka sama dengan min 4 untuk nilai C-nya. Kemudian kita mencari nilai D, dimana untuk persamaan yang pertama yaitu min 1 per 2D sama dengan C, maka min D per 2 sama dengan min 4. Maka D sama dengan min 4 dikali min 2, maka hasilnya adalah 8. Kemudian kita mencari nilai B, dimana untuk persamaan yang ketiga yaitu 1 per 2B sama dengan min 3, maka sama saja B per 2 sama dengan min 3. Maka B sama dengan min 3 dikali 2, maka hasilnya adalah min 6 untuk B-nya. Sehingga didapatkan hasil nilai A adalah 2, nilai B adalah min 6, nilai C-nya adalah min 4, dan nilai D-nya adalah 8. Kemudian untuk jawabannya yang B, dimana soalnya adalah 2 dikali matriks A, B, C, dan D sama dengan matriks C, A, 16, dan B. Maka kita kalikan dulu yaitu 2 dikali matriks A, B, C, dan D sesuai dengan perkalian skalar yaitu K dikali matriks A, B, C, D sama dengan matriks K dikali A, K dikali B, K dikali C, dan K dikali D. Maka menghasilkan matriks 2A, 2B, 2C, dan 2D sama dengan matriks C, A, 16, dan B. Sehingga kita peroleh beberapa persamaan yaitu 2A sama dengan C kita misalkan sebagai persamaan yang pertama, 2B sama dengan A kita misalkan sebagai persamaan yang kedua, dan 2C sama dengan 16 kita misalkan sebagai persamaan yang ketiga. Kemudian 2D sama dengan B kita misalkan sebagai persamaan yang keempat. Maka kita di sini mencari nilai C-nya terlebih dahulu yaitu persamaan yang ketiga, maka 2C sama dengan 16, maka C sama dengan 16 dibagi 2, maka sama dengan 8. Kemudian kita mencari nilai A, 2A sama dengan C yaitu persamaan yang pertama, maka 2A sama dengan 8, maka A sama dengan 8 dibagi 2, maka sama dengan 4 untuk nilai A-nya. Kemudian kita mencari nilai B-nya yaitu dengan persamaan yang kedua, 2B sama dengan A, maka 2B sama dengan A-nya adalah 4, maka 2B sama dengan 4, maka B sama dengan 4 dibagi 2, maka B-nya adalah 2. Kemudian, kita mencari nilai D, yaitu dengan persamaan yang keempat, yaitu 2D sama dengan B, maka 2D sama dengan B-nya adalah 2, maka 2D sama dengan 2, dan D-nya sama dengan 2 di bagi 2, maka D sama dengan 1. Sehingga hasil yang didapat untuk soal yang B, nilai A-nya adalah 4, nilai B-nya adalah 2, nilai C-nya adalah 8, dan nilai D-nya adalah 1. Sampai jumpa di soal selanjutnya.